Intro Berapa harga satu pak rokok pada tahun depan itu tergantung dari berapa kenaikan cukai rokok pada tahun depan juga Bapak Pak, kalau argumen yang paling sering digunakan misalnya untuk bilang bahwa rokok jangan mahal-mahal itu soal kesejahteraan petani tembakau yang akan mungkin terganggu terdampak kalau harga rokok naik konsumsi berkurang, produksi juga berkurang bagaimana pandangan Bapak Pak? Jadi gini, kalau petani itu, ini dampak apalagi sekarang ini kan 2 tahun terakhir atau 3 tahun itu kan anomali cuaca, petani tembakau, petani cengkeh itu ketika hujan itu banyak, maka udah itu gak usah ada kenaikan cukai, dia udah menderita gitu loh jadi makanya dengan dengan anomali, dengan kondisi cuaca yang buruk, ditambah lagi kenaikan cukai, tambah buruk lagi maka Pak Nirwali itu itu kemarin juga kita ajak ke petanian tembakung beliau juga melihat sendiri kondisi petani seperti apa kan gitu nah makanya kami itu pingin pemerintah itu juga harus realistis melihat kondisi seperti ini jadi sekarang misalnya kan ini soal bagaimana UMKM, kan banyak UMKM penyelombong, pedang asungan dan sebagainya sekarang lagi ditumbuh kembangkan tapi kalau digerus dengan kenaikan cukai dengan bagi kebijakan yang gak berpihak ke situ artinya kan ini kan jadi kontraproduktif di satu sisi penerima negara atau perekonomian itu ditopang dengan masa pandemi itu dengan UMKM di sisi yang lain digerus oleh berbagai kebijakan yang tidak berpihak iya merasa bahwa petanian tembakung itu akan digencet justru dengan kebijakan ini Pak iya jadi ibaratnya kalau lagu itu kan ya mau dibawa kemana kan ini jadi makanya kami itu sering mengilustrasi kondisi industri hasil tembakung itu kalau saya dapat apa ya unen-unen Sunda ini tapi kasar mohon maaf Bu jadi industri hasil tembakung itu dipoyok dilebok gitu loh apa tuh Pak? saya gak ngerti itu Pak nah artinya dipoyok itu diejek, dimarjinalkan tapi duitnya tetap aja dikerokan gitu nah ini kan ini yang pengen dihindari Pak ya? bukan, itu yang terjadi ini yang terjadi sekarang tapi gak pengen berlanjut gitu Pak ya? oke, saya mau ke Pak Nirwala dulu Pak jadi bagaimana nih Pak? nah kalau tadi dari Pak Budi Doyon ini katanya ya diambil untuk cukai tapi ada golongan yang terhimpit dan tergencet gitu apakah ini sesuatu yang wajar terjadi atau gimana Pak Nirwala? benar tadi yang dikatakan Pak Budi Doyon tadi saya diajak ke Temanggung untuk melihat panen raya jadi begini kalau bicara cukai itu mesti tidak lepas dari irmak irmak adalah bagian dari penerimaan cukai yang dikembalikan untuk mengatasi eksternalitas negatif tadi nah di tahun 2023 nanti berdasarkan undang-undang KPD yang baru itu irmak yang berupa dana bagi hasil cukai hasil tembaka atau DBH CHD itu naik 50% dari 2% menjadi 3% dari 3,4 triliun menjadi 6,5 triliun nah inilah fungsi pemerintah harus menyeimbangkan kalau ada kenaikan cukai otomatis juga ada kebijakan bantalan ya ya yang berupa DBH tadi dan itu sifatnya sangat dinamis tahun 2020 DBH itu minimal 50% untuk kesehatan minimal 50% berarti bisa 100% kemudian 2021 sudah mulai diatur kesehatannya 25% kesejahteraan masyarakatnya 50% penegakan hukum 25% kemudian tahun 2022 dan 2023 penggunaan dana bagi hasil itu untuk kesehatan itu 40% kemudian kesehatan masyarakat 50% dan untuk penegakan hukum 10% jadi disini untuk kesehatan masyarakat itu masih dibagi 2 dari 50% tadi 20% untuk pembinaan industri termasuk disini adalah pembinaan petani misalnya bantuan pupuk, saprodi, penyediaan bibit dan sebagainya jadi termasuk kemarin diusulkan untuk asuransi untuk petani tadi dikatakan Pak Budi Doyot tadi sangat tergantung dengan musim begitu jadi memang beratnya tugas pemerintah disitu Mas Wangi betul, terima kasih, terima kasih Pak Rewala Pak Jibal, jadi kalau 50% dana bagi hasil dari cukai rokok ini untuk petani jadi sebenarnya kesejahteraan petani diperhatikan juga dong Pak? ingat lagi pula ya, subsidi pupuk itu tembakau kan dicabut subsidi pupuk untuk tembakau itu dicabut ini saya jadi sebetulnya apa ya, di konteks ini ya misalnya kalau kita melihat lagi berbagai kebijakan kayak tadi ujung-ujungnya ngomongin kesejahteraan di konteks kebijakan ini kan naiknya BBM dicabutnya subsidi terus semakin sulitnya masyarakat mengakses produk-produk primernya karena dampak pandemi terbatasan dan sebagainya dan ini yang kalau saya bilang apa yang dikatakan tadi ya soal 50% ke petani belum sepenuhnya, belum tentu ke petani tembakau juga kan di masyarakat banyak juga petani lain yang mungkin saja bisa mengakses itu gitu karena kan nanti soal bagaimana praktik di lapangannya tuh soal pembagian DBHC bagaimana nanti penanggaraan demikian berapa alokasinya gitu Pak ya? betul baik-baik Bu, Dr. Situ Nadia jadi sebenernya nih lebih banyak pendapatan negara yang masuk dari cukai rokok ya hal gini naikkan atau pengeluaran untuk jaminan kesehatan penyakit yang disebabkan gara-gara rokok jadi sebenernya gimana? ya, tadi disampaikan Pani Rola ya bahwa sebenernya pendapatan negara itu hanya 5% ya nggak terlalu besar ya tapi karena ini adalah suatu bentuk polisi keberpihakan dari sisi fiskal ya ini makanya ini kami tentunya sangat berterima kasih ya bahwa dengan adanya kebijakan ini nah, tapi di long run kalau kita hitung health expenditure untuk penanganan penyakit tidak mular khususnya penyakit-penyakit yang dampak daripada akibat merokok ini ini jauh lebih besar daripada yang kita dapatkan dari dana cukai ini nah, satu lagi sebenernya yang saya ingin tambahkan bahwa pendekatan ini kembali lagi adalah multi sektor antar kementerian dan lembaga salah satu yang menjadi tugas kita juga pemerintah ya arti dalam hati yang kementerian dan lembaga terkait adalah bagaimana membuat teknologi yang berbeda bahwa pemanfaatan tembaka atau cekai ini tidak di gunakan sebagai rokok nah, ini juga harus kita lakukan diversifikasi juga suatu hal dan ini bisa menggunakan dana bagi hasil tadi untuk mentraining meningkatkan pendapatan baik oke, saya rasa kita sudah mendengar berbagai argumen yang memperkaya hazanah gitu ya pengetahuan kita soal kontroversi kelayakan cukai rokok ini kita sudah mendengar konsumen pemerintah mengurangi beban kesehatan gara-gara rokok tapi juga ada concern dari teman-teman yang perlu dengar tembakau baru bilang bahwa ya perokok sih mau dinaikin harganya segimanapun tetap akan merokok juga gitu kenapa enggak duit kita diambil negara aja gitu ya tapi saya rasa ini sebuah mungkin perdebatan yang tidak akan pernah ada ujungnya ya, ini mungkin perdebatan yang sama panjangnya saya rasa dengan bagaimana kita berdialog selama ini saya harapkan apa yang kita diskusikan pada malah ini bisa semakin memperluas wawasan kita karena saya yakin kita semua akan memahami bagaimana sebenarnya harusnya kita menyikapi soal urusan kenaikan cukai rokok pada tahun depan ini terima kasih banyak kepada Bu Doktor Sinta Nadia kepada Bapak Dira Waleng yang juga bergabung dengan kita via Zoom Bapak Pudroyu dan juga Bapak Jawa Windyus demikian kasih paham untuk episode kali ini sama saya Pangeran Syahan sampai jumpa pekan depan, bye-bye Pangeran Syahan Pangeran Syahan Pangeran Syahan Sub indo by broth3rmax